Bekerja keras, disiplin, dan layani adalah untuk rasa suku saya sebagai aparatur sipil bekan. Saya, Kristiana Wijayanti, dosen jurusan kebidangan, politiknya kesehatan, kementerian kesehatan, semangat. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan tridharma kekulauan ini, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dr. Kristiana Wijayanti, bidan, Master of Midwifery, lahir di Kendal, 15 Agustus 1971. Jiwa mengabdi di dunia pendidikan ia dapatkan dari ayah anda tercinta yang mendedikasikan dirinya kepada negara sebagai seorang guru. Lulus Master di bidang kebidanan dari Australia Catholic University, belum membuat Dr. Kristiana berhenti belajar, sehingga bergabung di Universitas Diponegoro menjadi mahasiswa S3 pada program Doktor Kesehatan Masyarakat dan lulus dengan predikat kumlau. Beberapa beasiswa telah diraih Dr. Kristiana diantaranya sebagai berikut. Beasiswa Neso Netherlands, Taika Thailand, dan World Class University Scholarship Universitas Diponegoro. Dua kali mendapatkan Hibah Alumni Grand School Australia Award Indonesia, Dr. Kristiana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada desa loku stunting dalam membantu upaya percepatan penurunan stunting. Berawal dari kesadaran bahwa air susu ibu tak tergantikan untuk bayi, Dr. Kristiana berupaya mengatasi masalah menyusui yang ada di masyarakat. Hasil penelitian kukis daun papaya, beetles and crunchy, berhasil dipatenkan dan diproduksi untuk membantu meningkatkan produksi asi ibu menyusui. Perlunya dukungan saat ibu menyusui bayi, membuat Dr. Kristiana mengembangkan volunteer pendamping ibu menyusui. Para volunteer memberikan semangat dan mengajarkan keterampilan kepada ibu menyusui, hingga berhasil memberikan asi eksklusif kepada bayinya. Menyadari bahwa tidak semua ibu beruntung bisa memberikan asi kepada bayi, Dr. Kristiana berupaya mempelajari bagaimana konsep berbagi asi yang aman dari perspektif agama, humanisme, dan kesehatan. Dari depot asi Happy Mom & Baby yang ia dirikan, banyak bayi telah terbantu menerima hak mendapatkan asi. Melalui website happymombabyfoundationpolkismar.id, Dr. Kristiana menyediakan informasi luas tentang program berbagi asi, sehingga donor asi lebih dikenal di masyarakat dan memberikan manfaat bagi sesama. Karena menyusui adalah perjalanan cinta dan kesehatan bagi ibu dan anak, maka Dr. Kristiana tak akan berhenti mengupayakan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya asi dan menyusui.